Intro Cari apa, Dek? Cari apa, Dek? Aku nyari ibu aku, Nek. Nek, ibunya kemana? Alif lapar, Nek. Makan ini, Nek. Alif boleh minta, Nek. Alif nggak punya uang. Nek, boleh makan. Ibunya kemana, Nek? Aku kebisah sama ibu, pas kayak lagi belanja. Ibunya? Nenek bunuhin aku nggak nyari ibu. Nenek bunuhin aku, Nek. Bagian apa? Aku takut. Aku takut. Nenek bunuhin aku nggak apa-apa. Nenek bunuhin itu senang lagi. Lagi ya? Aku suka, Nek. Ini pembuatan sendiri. Iya? Masih panas. Enak, Nek. Aku udah kenyang, boleh bantu aku nyari ibu nggak? Nenek bunuhin ibu. Nenek bunuhin ibu. Dek. Saya kenal ibunya nih. Ini dia lagi nyariin ibunya. Iya, Dek. Ikut om yuk. Om, kau mau makan kamu. Mau makan. Hari-hari nyari makanan. Yuk! Tidak, nanti saya. Tidak. Tidak, saya takut. Tidak, saya takut. Oh, salah! Jangan, jangan, jangan Oh anjir, Pak, ini bukanlah ibunya ya? Dia nanti-nanti, ihhhhh Oh, bye! Bentar aja, dia yang ngalir Oh, ibunya, rinnya gimana? Dia nanti-nanti, mamanya dia Ada nanti mamanya, minta antara gue saya Di pintaan gue dia Itu nggak dikasih Sampai aja, nih Anggap saya nggak dikasih Gini ya, bisa aja ya? Eh, jangan lah Kenapa nggak mau? Nggak, nanti takutnya mau ketemu sama ibunya, kasihan Ini saya anten, Nek, nggak mungkin ya Jangan, jangan Nggak mungkin ya cukup Nggak, ntar lagi, ntar juga ibunya nyariun Oh, ini ibunya Udah dua orang yang mau ngajak, Nek Makasih ya, Nek Iya, iya, iya Jualan apa, Nek? Batang Berapaan satu? Seribu Seribu Seribu? Jualan dari jam berapa, Nek? Gak lupa ambil dari penganan Apa nih, Nek? Iya Penghasilan Nek dari jualan kayak gini sehari berapa? Paling nggak 30 Pasti habis, Nek? Ambil Terus kalau nggak habis gimana, Nek? Dijual lagi ya, Nek? Biarin aja, dimakanin Dimakanin Nenek, diualan ini uangnya dibuat apa, Nek? Buat makan sayang, makan cucu Ini bantuin anak Sama buat anak juga? Anak, cariannya kecil, jadi saya bantu Cari Nenek bilang 30 ribu kalau sama Nenek? Iya, iya Terus buat makan Nenek berapa? Nah, jam minyak sekolah Nah, jam minyak sekolah udah 10 ribu, tiba-tiba Terus yang buat makan? Itu sisanya berapa? Paling nggak, 20 20 20 Emang itu cukup? Buat yang lain, Nek? Buat makan aja nggak cukup, Nek? Bagaimana aja tuh? Buat yang puluh lah Emang nggak, Nek? Enggak pengen beliin mereka sesuatu gitu? Sepeda, mungkin perhiasan Pada minyak, kapan-kapan aja beliin Sekarang? Sekarang banyak keadaannya, yang benernya makan Kesengganan Kebetulan nih Nek, kebetulan Gimana kalau biji nenek? Saya ajak memis Teta, saya ajarin cara minta-minta yang profesional Cara minta-minta yang baik Dengaruh, makan apa adanya aja Buat dari liat saya lah Ngelin dari jualan doang kan nggak cukup buat sekolah, buat makan, buat jajannya, nah kalau memis dia bisa jajan sendiri, bisa beli baju sendiri, Nek, dari hasil memisnya itu hasilannya banyak, Nek, bahkan bisa ngasih Nenek, jadi Nenek nggak perlu capek-capek jualan pulang sekolah, pulang sekolah sampai jam 6-7 malam, saya baru ngomis, sudah dapat berapa puluh ribu, Nek, ini kalau sampai sore, saya bisa 100 ribu, apalagi kalau anak kecil, bisa lebih banyak, Nek kasihan, kasihan, gimana kalau Nenek aja yang ikut saya ngemis, daripada jualan begini dapat nggak seberapa, Nek? ya, rindu, penting dapat makan, kalau masih bisa bikin dagangan, berapa saja? oh, jadi selagi Nenek bisa berdagang, Nenek lebih memilih berdagang saja daripada ngemis, ya? iya, terima kasih tawarannya iya, Nek, sama-sama saya minta maaf ya, Nek, kalau sudah menyikung perasaan Nenek, iya nggak apa-apa mudah-mudahan dagangannya laris, ya Nek, aneh ya, sehat terus, ya Nek, iya, aneh terima kasih, Nek, Assalamualaikum terima kasih Dari apa pak? Dari apa? Iya, iya udah-uduh. Ini wancam ya, Nek? Iya. Boleh saya cobainnya ya? Boleh. Ya lumayan lah, begini, tiginya rame. Habis semua, saya pari. Alhamdulillah ya. Boleh caranya enak, Nek? Alhamdulillah enak. Bikin diri? Iya. Nek, kok udah tua sih dagangan sendiri? Cucunya? Cucunya masih kecil, anak cuma satu. Juga belum cukup mengandungin pencarian dia. Nek, cucunya umur berapa sih? Yang satu sembilan tahun, kelas empat. Empat? Satu dua belas, kelas lima. Yang paling kecil sembilan tahun? Iya, cewek satu, cowok satu. Nek mau nggak? Apa? Kalau cucunya ikut sama saya? Hmm, nggak boleh. Nenek cucunya? Ya, saya tukar sama uang. Ini enak. Kalau nenek cucunya ikut saya kan? Iya. Terus saya bilang, ya tim-tim itu anak ini. Terus saya bawa ke orang, yang mau aduh ke sini. Nggak boleh. Sedikit ngebungin orang, tapi kan buat kebaikan juga kan? Iya. Nggak boleh. Nggak boleh? Buang buat kebaikan ya? Nggak juga. Kalau saya jujur kan, orang pasti nggak mau. Kalau dia ada bapaknya, ada orang-orang nggak mau. Kasian banget ya mamah-amah kecil. Kan nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain juga. Justru didandanin jadi cowok orang kaya. Nggak boleh. Kalau dibawa mamahnya aja saat yang pulang-pulang saya tarah, amin. Nanti kan saya mau bantun ya? Nggak. Dual ke orang yang nggak dendanai. Emang kenapa? Emang nggak baik? Nggak, nggak boleh. Emang apa sih untungnya kalau kita jujur? Nggak, itu nggak apa-apa. Ada untungnya juga nggak apa-apa. Nanti kan nggak boleh. Terima kasih ya. Nggak. Nggak, saya juga sangat terima kasih, Pak. Saya pulang ke rumah dulu, Pak. Terima kasih ya, Nek. Iya. Nek, saya teman yang mantunya Nenek. Nenek Aisa kan? Iya, iya. Saya kan kemari mau ambil cucu Nenek. Saya dapat pesen dari mantunya Nenek. Sama Nenek kan dia hidupnya kayak gini nih, susah. Akan nggak maki. Cucunya saya bawa aja ya. Iya. Nggak boleh. Nenek kan nggak pengen kan lihat cucunya susah kan ya? Ikut Nenek mah susah nanti. Iya kan Nenek, dia mau makan. Iya. Pak, sama saya main show lo, Nek. Saya jagain yang sekolahin sampai yang tinggi. Iya. Ntar Nenek nggak sekolahin dia kan? Kasian, Nek. Sekolah. Ya. Pak, bagaimana mau sekolah yang begini doang? Iya. Nih ya, Nenek kan cuma Neneknya aja. Iya. Ini saya dari saudara deketnya. Dijamin makan ntar enak. Akan-kan. Jangan, Pak. Nenek nggak mau. Nenek emak susah. Udah sama saya aja, Nek. Nggak. Nenek kalau begitu nggak sayang cucu, Nek. Iya. Kan saya diamanahin. Kalau nggak sayang saya kasihin orang dari kecil. Pokoknya Nenek ntar saya bantu juga. Tiap bulan ntar saya kasih jatah sama Nenek ya. Udah, Nek. Udah lah, Nek. Udah, Nek. Yuk kita pulang. Kita ambil cucu Nenek ya. Iya, Nek. Iya, Nek. Ayo, Nek. Udah. Kan saya dipesenin. Ayo, Nek. Udah, ayo. Nek. Sekarang ayo kita ke rumah Nenek. Ih. Udah biarin, Nek. Saya ngurusin. Saya ngurusin. Nek bakal senang dia sama saya, Nek. Kan emaknya ini mesen sama saya. Punya hak emaknya. Dia diamaninya ke saya, Nek. Dia ada apa ya? Aduh, Mbak. Ini loh, Nenek ini kan begini hidupnya. Cuma jualan gini. Cucunya itu pas saudara sama saya mantunya. Saya dipesenin. Anak cucunya mau saya bawa nih. Sama Nenek emak susah makan beginian. Gimana mau sehat, Mbak. Emang Nenek punya cucu? Emang. Udah, Nek. Udah. Ini mau saya ambil. Udah, Nenek kita ke rumahnya. Gak mau, Neneknya. Aduh, Mbak. Mbak, itu siapa sih ikut-ikutan? Ini kan urusan saya, Mbak. Iya, sih. Tapi Neneknya gak mau. Pasti siap. Udah, menantunya kesini. Biar ngomong sama Nenek nanti. Nek, nih ya. Sekarang saya mau ke rumah mantunya. Ma, nih ya. Ntar saya mau ke rumah Nenek. Mau ngaduk situ Nenek, ya. Gak boleh. Ya, gitu aja. Udah pentingan biar-biar ngobrol. Iya, ya. Yaudah ya, Mbak ya. Saya mau ambil rumahnya dulu. Iya, ya. Maksudnya gimana sih? Ini saudara mantunya katanya. Terus nanya punya cucu. Iya. Emang gak tinggal bareng? Enggak. Dia sama saya. Ini sama emaknya. Mantu saya ninggalin tuami. Ninggalin anak juga. Oh, gitu. Emang kenapa kok ditinggalnya? Iya. Kurangnya ekonomi yang tadi gak. Ini dia gak kuat. Tapi masih suka jingungkin gak? Hah? Dia kalau tanam jengung. Lima bulan sekali. Nengokin anak. Kalian bagi duit gocen. Berdua cebang. Mereka begitu doang. Oh. Oh. Apa sih? Emang Nenek sayang banget ya sama anak kecil ya? Nenek mas Allah. Temu tadi ada. Terus saya lah. Kayaknya aset dia lah. Tadi yang datang. Yang nyari nubuhnya. Terus tuh nih apa ini? Terus saya pegangin aja disini. Gak ada yang minta. Om-om. Gak saya kasih. Gak denek kasih. Enggak. Kenal ya sama anak kecil? Ya beneran dia gak kenal sama anak kecil itu. Sama ada ibu-ibu dateng. Ngubruk aja tuh. Anaknya juga ngubur. Ibu-ibu juga ngubruk. Nah anak itu. Jadi saya lupa. Lupain ibunya apa bukan. Tapi udah sekarang udah balik ke ibunya mungkin ya? Udah. Nenek sekarang umurnya berapa? 70. Kalau umur 70 itu banyak orang-orang yang ngemis gitu Nek. Nenek gak mau. Kenapa Nenek gak mau? Kenapa Nenek gak mau? Nenek gak gak guna. Cukup lah buat makan sehari mas. Besok mau bikin lagi. Nyari lagi. Iya. Kan suka ada yang suka ngajakin kerja sama gitu Nek. Mengatasahakan cucunya. Terus bilang aja anaknya. Yatin piatu gitu. Nenek pernah gak diajakin kayak begituan? Enggak boleh. Saya juga enggak mau. Enggak boleh. Enggak boleh. Pokoknya enggak mau. Tadi Nenek juga sabar banget ngadepin ibu-ibu itu. Nanti kalau beneran mau kesini menantunya terus mau ambil gimana? Enggak boleh. Saya juga biar orang tuanya juga yang enggak boleh. Enggak boleh enggak Nenek kasih. Emang berapa satu harga baca Nenek? Seribu. Seribu. Kucapain ya Nek. Boleh. Enak. Terima kasih. Aku goreng deh semuanya. Boleh. Boleh ya. ini berapa tuh Nek. Berapa? Iya. Jadi berapa? 40 ribu. Sobatnya. 40 ribu. 40 ribu. 80 an. Gitu. Oke, oke. Dubu. Enak, 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 enak. Senang, enak, enak. Buat apa uangnya? Bakal modal, nakal cucu juga, makan, nakal saya juga modal. Modal dagang lagi? Iya. Biasanya emang buit modal dari mana? Ya, kadang-kadang hutang. Ini teman-teman aku, Nek, dari panggangan masjid Buping. Terpilih jadi sosok tangguh, dapat ricap. Dan aku bermanfaat. Karena tinggalnya jauh nggak? Bukan, Mbak. Boleh kita main kan? Iya, nggak apa-apa. Angkot? Iya, nggak apa-apa. Yuk! Keluarga adalah penyemangatnya. Keluarga adalah cahaya hidupnya. Itulah sosok nenek Asia. Sosok tangguh yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Sosok tangguh yang rela melakukan apapun demi cucu-cucunya. Sahabat tangguh bisa lihat bagaimana atapnya, bagaimana lindingnya, bagaimana keadaan lantainya, dan bagaimana keadaan di dalam rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini cucu-cucu Meme. Iya. Ini siapa nih? Hala. Oh, wih. Ini siapa? Cucu. Bagi pada ngapain sih? Ya, jangan. Aku ikut ngobrol sini ya. Iya. Emang dapet rejeki, tolong. Dari ibu. Hasil mah. Dapet rejeki. 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 Sudah robek, sudah usang, tidak layak pakai. Tapi buat mereka itulah tas terbagus mereka. Itu dia yang ngejahit sendiri itu. Ngejahit sendiri. Tapi walaupun tasnya sudah tidak bagus. Belajarnya lah. Pintar ya, sekolah ya. Alhamdulillah. Paking berapa di sekolah? Gak tau. Tiga, waktu itu. Tiga, Masya Allah. Kalo ini, dapet... Inian... Apa namanya itu? Sekulu ngeles. Dapet piagam itu. Dari sekolah. Paling Mas, maaf. Suari-hari kerjanya apa? Dagang sayuran itu, yang tangkung, bayam. Berapa penghasilnya biasanya saat itu? Ya, paling bawa duit 30. Tadi nggak habis sayurannya, ditinggal di sana. hari ini sudah beli beras dulu Nenek menangis ketika Nenek melihat semua barang itu datang Biasanya Nenek hanya membeli beras 1-2 liter itu pun hanya untuk cucu-cucunya Ada sedikit mie instan, ada gula, ada minyak, ada telur Selamat tinggal Mudah-mudahan berkah Sini Nenek kita duduk Nenek kalau jualan dari jam ke atas sampai jam berapa? Nenek itu enggak lama Sekarang Nenek banyak jualan-jualan Ganti juga Lantarannya di sekolah Keranjang Nenek yang Nenek punya itu sudah berapa lama? Keranjang Keranjang Enggak pernah ganti-ganti Pengen ganti tapi belum tercapai Pengen ganti Mudah-mudahan ada rezekinya bisa buat ganti yang baru Dua keranjang dan satu buah box Yang mungkin ini bisa menjadi penyemangat buat Nenek untuk mengais rezeki setiap hari Kalau anak-anak sekolahnya bayarannya gimana mas? Iya Enggak perlu lewatkan bayaran Kami nambil raput Kami udah-udah udah ngambil raputnya Masa aja Emang enggak Paling ditahan begitu aja Enggak ditahan Tapi enggak dikeluarin dari sekolah ini? Paling dijanjiin aja Iya nantilah tahun depan Udah tiga kali Gak maksudnya sekolah ini mengerti Gak mulai naiknya Iya Gak mulai naik-naik Kita punya hadiah buat rojek sama Halim Halim Halimah Halimah coba Tanya Buka matanya Sangat ya Alhamdulillah Enak-benak 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 Harapan mas apa sih buat anak-anak ini? Kelatia besar sayang sama orang tua Enak-benak Rozak sama Halimah Sayang apa sama nenek? Sayang 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 Rozak mau ngomong apa sama nenek? Terima kasih nenek 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 Sayang sama Rozak sama Denek Banyak-banyak terima kasih sama emak Terima kasih nenek Terima kasih nenek Terima kasih nenek 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 Tadi nenek cerita kalau kompor nenek sudah Diganjil batu Diganjil batu Diganjil batu Kenapa bisa sampai diganjil batu? Itu Apakan keringan pantunya pada patah Jadi Diganjil-ganjil batu ya Diganjil batu Diganjil batu Coba Ya Terima kasih nenek Kenapa Halu Eh Tadi Tadi Enggak mau kisit Itu Pake Tadi vivir Tadi 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 Nenek sempat cerita katanya pernah punya utang Iya punya kas, semua waduh, belanja kurang, ngambil Gak ada rezekinya buat Nenek bayar utang Alhamdulillah Bisa sedikit buat nama ingin, jadi sekolahnya rocak Alhamdulillah